Dulu terkenal, nasib Bobby Joseph, aktor ganteng, sekarang merana, jadi sopir taksi, kini di penjara. Masih ingat, Bobby Joseph, aktor ganteng, era lawas, kini bernasib menyedihkan. Yang lahir pada 29 November 1991 ini, sempat menghiasi layar kaca Indonesia. Aktor ganteng belas daran Perancis Indonesia ini bahkan sempat jadi idola komhawa. Siapa sangka, Bobby Joseph bernasib menyedihkan usai tak lagi menjadi prima donna. Yang bahkan harus menjadi tahanan setelah tersandung kasus bidana. Seperti apa kisahnya? Bobby Joseph Parker mengawali karir dunia akting setelah ikut dalam senatron Candy pada 2007. Sejak saat itu, ia sering didapuk menjadi pemeran di beberapa serial televisi. Seperti Rato, Upik, Abu, dan Laura, dan beberapa serial TV lainnya. Tidak hanya itu, ia juga sempat mengisi beberapa serius FTV, Suara Hati Istri. Ia dinobatkan sebagai bintang potensial oleh situs berita yang diberikan informasi terkait dunia hiburan Indonesia, yakni tabloid bintang pada tahun 2008. Namun, karena kurangnya tawaran pekerjaan, ia pun vakum dari dunia hiburan. Bobby Joseph memilih untuk bekerja sebagai sopir ojek daring selama beberapa bulan di tahun 2019, serta berhitung usaha di bidang kuliner dan properti di Bali. Bahkan ia sempat terjerat utang dan ditanggih oleh Serelya Raisa. Ia mempunyai utang yang lumayan ke aktris yang kini telah berhijak. Pada 10 Desember 2021, Bobby mengalami titik balik nasib menyedihkan. Ia ditangkap saat melakukan transaksi pembelian sabu di daerah Kalideros, Jakarta Barat. Polisi mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 0,49 gram yang disembunyikan dalam sebukus narkok sempurna milk. Bobby Joseph saat itu difonis bersalah menyelenggunakan narkoba dan dicatuhkan hukuman 1 bulan penjara serta 12 bulan rehabilitas dengan biaya sendiri. Namun, seolah tak kapok, ia ditangkap lagi di wilayah Cinerai pada Jumat 21 Juli 2023 lalu. Ia ditangkap peserta barang bukti berupa narkoba jenis tembak kos sintesis seberat 0,46 gram. Kasatres narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Ahmad Ardi mengungkap pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menjadat Bobby Joseph dengan hukum yang lebih berat. Hal ini dikarenakan artis peran tersebut telah tertangkap dua kali atas kesudialan gunaan narkoba. Sejauh ini, kata Ardi, pihaknya akan menjadat aktor tersebut dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.